Ibu Mas Ruralam, Ijad, PhD, dan Bapak Erwin Baharta, ESOS, MMPAR. Selamat siang, Bapak Ibu Pembicara. Ya, baik. Sebelum kita memulai, saya akan persilahkan seluruh partisipan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing untuk kelancaran acara hari ini. Berdoa, saya persilahkan. Baik, acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu akan disambung dengan Mars Telkom University. Bangga, Panitia, saya persilahkan. Terima kasih. 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 Terima kasih atas perhatiannya Bapak-Ibu Partisipan. Saya akan langsung masuk ke acara utama. Jadi saya informasikan dulu pada sesi online training hari ini. Kita akan mendengarkan pemaparan dari empat orang pembicara secara langsung. Baru nanti akan disambung dengan sesi tanya-jawab. Pembicara yang pertama itu nanti ada Ibu Mas Rura. Beliau berasal dari Association of Indonesian Tour and Travel Agencies atau ASITA Indonesia. Apa kabar Ibu Mas Rura? Apa kabar Ibu Mas Rura? Baik ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum nanti masuk ke dalam sesi pemaparan dari Ibu, saya akan membacakan CV singkat ya, Bu. Karena di sini ternyata banyak sekali pasinya, banyak sekali riwayat pendidikan Ibu gitu ya. Mohon maaf saya akan bacakan secara singkat aja. Ibu Mas Rura ini lahir pada tanggal 12 Februari 1975. Beliau adalah PhD kandidat dari Oxford Brox University United Kingdom. Beliau juga MSC Motel and Tourism Management 2016. Dari Oxford Brox University juga. Untuk riwayat pekerjaan beliau. Beliau dari tahun 2016 sampai sekarang, beliau ada pada Certified Tourism Assessor of the National Professional Certification Agency atau BNSP Indonesia. Pada tahun 2011 sampai dengan sekarang, beliau menjabat sebagai founder dan CEO pada PT Rabani Semesta Utama. Lalu beliau juga menjabat sebagai founder dan CEO pada PT Arta Mas Unggul Sejahtera sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang. Area of expertise dari Ibu Mas Rura ini sangat beragam dan sangat banyak ya, Bu. Beliau ini ekspert di bidang Tourism Development, Sustainable Tourism Development, Community Based Tourism, Tourism and Hospitality Management, Corporate Governance and Risk Management, Social Media Marketing, Tourism Marketing and Customer Behavior, dan Intercultural Leadership. Sebelumnya saya akan informasikan, nanti waktu pemaparannya adalah selama 20-an, Ibu. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk masuk ke pemaparan, Ibu. Mangga, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu dari Falcom University, kemudian Bapak Ibu Nerasumber, Pak Saptani Wanda, yang saya hormati, sudah lama sekali tidak bertemu dengan Bapak. Adik-adik semua, peserta training online hari ini, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat, warafiat. Ijinkan saya, Mas Rural Nijal, mewakili dari ASITA, Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia, untuk memaparkan materi tentang pengaruh COVID-19 terhadap industri perjalanan, leisure di Indonesia khususnya. Saya minta tolong mungkin bahan paparan yang sudah saya siapkan bisa ditayangkan. Kepada dan Ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu, ASITA adalah Asosiasi Biro Perjalanan Wisata yang berdiri sejak tahun 1971. Saat ini kami, anggota kami ada ribuan dan tersebar di seluruh Indonesia. Di setiap provinsi atau di 34 provinsi, kami mempunyai DPD atau perwakilan di setiap provinsi. Dan di beberapa kabupaten kota, kami juga mempunyai pengurus di tingkat kabupaten kota. Kalau tidak keberatan, mungkin bisa materi saya di-share, Mbak Dinda. Langsung ke materi kedua mungkin ya. Saya perlu ceritakan juga karakteristik daripada usaha teman-teman kami, anggota di Biro Perjalanan Wisata ini adalah kebanyakan mereka adalah berjualan tiket. Tiket pesawat, serta api, besen, dan kapal laut. Kemudian juga berjualan paket wisata, inbound, outbound, dan domestik. Kemudian juga ada yang anggota kami juga yang berjualan paket khusus religi untuk umroh haji dan juga untuk paket Holy Land. Kemudian BPW yang mengerjakan paket MICE. Dan BPW yang hanya berjualan kamar hotel, pengurusan dokumen perjalanan, dan asuransi, serta sewa transportasi. Ini adalah karakteristik daripada usaha Biro Perjalanan yang tergabung di ASITA pada saat ini. Next. Nah, kita tahu bahwa COVID-19 sudah menyebabkan impak yang cukup besar, terutama untuk sektor pariwisata. Ijinkan saya untuk mengingatkan kembali kondisi false yang terjadi di dunia akibat dari impak COVID-19 ini. Dan ini tentu saja juga baik dari jumlah penumpang atau turis yang datang, kemudian dari segi penerimaan juga kita tahu ini jauh lebih besar daripada krisis yang terjadi sebelumnya. Dan tentu saja dramatic false yang terjadi di sektor pariwisata ini yang luar biasa, yang mempengaruhi banyak sekali hajat hidup orang banyak, terutama kita yang berada di negara berkembang. Next. Bapak dan Ibu, kita lihat kalau kita balik lagi ke tahun 2019. Di 2019 sendiri kita tahu bahwa dunia pariwisata juga, terutama yang di Eropa, juga terpengaruh oleh beberapa kejadian yang kita tahu, kolapsnya Thomas Cook, kemudian juga kasus Brexit di Inggris juga yang mempengaruhi. Dan beberapa kondisi geopolitikal dan social tension yang ada di beberapa subregional dunia, ini juga mempengaruhi secara global ekonomi. Tetapi kita juga tahu bahwa beberapa bagian dari dunia masih tetap menunjukkan tren yang cukup bagus. Dan kita berharap waktu itu ini, saya ambil data UNWTO, di tahun 2020 mereka memprediksikan akan ada pertumbuhan 3% sampai 4%. Tetapi ternyataannya COVID-19 sudah menghantam ini habis-habisan ya kita sampai hari ini. Nah ini untuk statistik Indonesia sendiri, sampai Mei itu sudah minus 86,9%. Year of year percent change-nya. Jadi sudah luar biasa sekali ini kita sampai dengan hari ini. Saya rasa sampai August pasti nilainya juga akan terus turun, karena kita sampai sekarang belum buka borders internasional. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara sektor pariwisata, kita bicara sektor industri di pariwisata, kita tidak hanya bicara tentang pariwisata, tapi kita juga bicara related sector yang juga terpengaruh oleh pariwisata ini yang juga terikut ya. Jadi seperti manufacturing, industri, karena ini juga berkaitan dengan terganggunya global supply chains. Kemudian juga transportasi sudah pasti karena restriksian. Orang tidak bisa jalan, orang takut jalan. Kemudian juga akomodasi food industry ya. Dan terakhir juga mengenai wholesale dan retail atau perdagangan umum. Ini juga karena physical distancing. Kita tahu selama tiga bulan lebih kemarin mall ditutup dan kita nggak bisa kemana-mana. Dan itu betul-betul yang membuat perekonomian mati. Tidak hanya pariwisata, tapi socially ekonomi mati. Dan sekarang kita mulai lihat bahwa pelan-pelan ya, pelan-pelan, tapi masih belum bisa mengembalikan semuanya. Jadi, multi-fire effects dari turisme, dari pariwisata ini sekarang betul-betul kelihatan bahwa pariwisata mempengaruhi hampir semua sektor. Next. Nah ini data yang saya ambil dari LPM FEBUI juga yang mereka meng-skenariokan waktu itu. Seandainya Juli, sudah skenario pertama itu Juli seandainya sudah mulai bisa jalan gitu ya. Mereka memperkirakan kondisinya akan masih minus seperti ini. Dan skenario kedua itu setelah Agustus. Tetapi intinya kalau kita lihat sampai dengan Agustus sekarang, kita melihat kondisi COVID sendiri belum menurun di kita. Malah cenderung untuk menaik terus. Jadi, kita sampai hari ini pun tidak bisa memprediksikan sampai kapan. Next. Nah, ini kita bicara lagi impact yang di Indonesia sendiri, turisme sektor. Karena banyak sekali yang berada di industri pariwisata ini adalah usaha kecil, usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi, hampir 80% itu dikuasai oleh teman-teman yang berusaha di pariwisata itu adalah dari mikro, kecil, dan menengah. Nah, mereka inilah yang paling parah terkena dampak. Jadi, walaupun kita tahu bahwa teman-teman yang di industri menengah dan besar juga terkena impact, tapi yang kecil ini, yang mikro, kecil, dan menengah ini yang terkena impact yang paling parah. Tapi, mungkin nanti setelah kita restart lagi, mereka mungkin yang juga akan lebih cepat recovery. Dan kemudian, ini yang kita bilang vulnerable community, yang who rely on tourism. Jadi, kita bicara orang-orang yang di bawah masyarakat yang paling bawah, termasuk perempuan, termasuk orang-orang yang berada di kawasan perdesaan, yang betul-betul mereka tergantung dengan pendapatannya dari pariwisata. Dan ini tidak hanya di Indonesia, tapi ini mempengaruhi jutaan, miliaran orang yang ada di seluruh dunia. Kami di ASITA, sewaktu awal di Maret itu, kami melakukan survei intern dari anggota ASITA sendiri. Jadi, waktu itu kami mengadakan survei anggota kami untuk potensi loss mereka pada waktu itu. Jadi, potensi loss yang mereka laporkan waktu itu terjadi. Ini kita ada beberapa kategori, karena memang anggota ASITA sendiri terdiri dari beberapa kategori. Nah, kategori ini yang kita lihat adalah kategori loss untuk BPW pemain inbound. Jadi, pemain inbound juga kita ada dua kategori, waktu itu kita gategorikan mereka yang main di menengah. Artinya, menengah itu dengan biasanya tamu inboundnya menggunakan fasilitas hotel bintang 3 dan 4. Serta pemain inbound yang premium, artinya hotel bintang 5. Nah, di sini kita lihat waktu itu mereka sudah memperkirakan ini potensi loss-nya mereka. Pada waktu itu, potensi loss-nya mereka itu dengan hanya 3%. Jadi, kita punya pemain inbound yang untuk menggunakan hotel menengah itu ada di 3%. Itu kita loss-nya 945 juta USD per bulan. Kemudian, untuk yang pemain BPW inbound yang di premium, itu kurang lebih hanya 1% dari anggota kami. Itu potensi loss-nya mereka ada di 378 juta USD per bulan. Waktu itu ya kita surveinya. Next. Nah, kemudian kami juga untuk pemain outbound. Untuk pemain outbound ini mungkin buat pemerintah Indonesia nggak terlalu diperhatikan karena mereka lebih banyak bawa turis ke luar negeri ya. Tetapi jangan lupa bahwa mereka juga sama. Mereka juga membayar pajak kepada negara. Walaupun mereka tidak membawa devisa atau mereka membawa devisa keluar, tetapi mereka tetap adalah perusahaan yang mempunyai badan hukum di Indonesia dan taat membayar pajak. Jadi, kita juga hitung. Mereka juga ternyata punya loss, potensi loss yang juga cukup besar. Ini luar biasa. Cukup besar potensi loss-nya mereka. Dan kemudian juga teman-teman kita yang bermain di ticketing. Mereka hanya jual tiket saja, baik domestik dan internasional. Itu ada sekitar 12,3 persen atau 806 perusahaan. Nah, itu kerugian mereka sekitar 2 miliar per bulan dikali sekian perusahaan. Jadi, angkanya itu fantastik gitu. Dan kita nggak sadari bahwa ini kondisi di Maret. Ternyata sampai dengan hari ini kita sudah di bulan ke-6. Next. Nah, ini kita juga punya teman-teman yang main di MICE dan juga teman-teman yang bermain di sektor umruh haji. Ada kurang lebih 1.015 CPIU yang punya izin umruh untuk gagal memberangkatkan tamu mereka. Pada waktu ini kita hanya hitung untuk yang keberangkatan awal. Karena apa? Karena pemerintah Saudi menutup international arrival-nya itu di tanggal 27 Februari. Dan mereka memperkirakan grup mereka yang sudah siap berangkat dari 1 sampai 15 Maret. Itu kurang lebih 412 ribu orang. Jadi, memang angkanya sangat luar biasa nih buat teman-teman kita di travel. Nah, dari sini kita lihat yang MICE juga sama ya. MICE itu juga lumayan besar. Nah, next. Teman-teman, kita lihat bahwa industri biro perjalanan wisata memang kita tidak memproduksi apa-apa. Memang kita tidak memproduksi produk atau memproduksi sesuatu. Tapi, yang kita dengan kita sebagai sebuah biro perjalanan wisata yang melayani, kemudian menggabungkan berbagai produk, ini impact yang kita rasakan sangat-sangat luar biasa. Next. Nah, ini dari pemerintah kita tahu ada tiga tahapan di mana mulai dari masa tanggap darurat hingga Juni, kemudian pemulihan Juli sampai Desember saat ini kita mulai di masa pemulihan atau di recovery, dan kemudian nanti di Januari 2021 itu normalisasi. Nah, kalau kita bicara dengan tahapan sekarang pemulihan atau recovery, kita memang sudah masuk di sana. Tetapi, pelan-pelan ya, pelan-pelan kita sudah mulai melakukan aktivitas, walaupun masih banyak orang yang takut untuk tetap mengadakan aktivitas ini. Next. Nah, untuk di tahap recovery ini yang sudah mulai itu mice dan business trip, kemudian government spending, beberapa kegiatan, dan millennial serta family. Family traveling. Kita tahu bahwa terjadi perubahan perilaku daripada customer ketika setelah post-COVID ini. Kemudian juga domestic tourism yang saat ini memang kita coba untuk gerakan, karena international border kita belum buka. Dan, next. Kemudian, Bapak-Ibu kita tahu bahwa terjadi perubahan pola atau perilaku daripada customer sendiri post-COVID. Jadi, orang-orang hanya ingin melakukan perjalanan yang dekat-dekat saja, kemudian orang-orang hanya menghindari kendaraan mass transportation, kendaraan umum. Jadi, kemana-mana mereka pakai kendaraan pribadi. Dan hanya jalan dengan keluarga inti atau core family. Kita lihat dalam dua atau tiga minggu terakhir, long weekend di puncak begitu padatnya, kemudian di destinasi juga padat itu di Bandung, dan yang paling ujung itu di Bali. Jadi, itu kemarin saya terima gambar dari teman travel agent di Bali, itu di pantai Double Sik katanya. Itu sudah begitu ramainya. Nah, tetapi kita lihat juga bahwa apakah dengan crowd-nya orang seperti ini, dengan padatnya Bandung di dua minggu terakhir, di mana-mana macet, di Lembang macet, kemudian di beberapa objek wisata macet, di Jogja juga seperti itu, apakah ada benefit-nya buat biro perjalanan wisata di masa recovery ini? Nah, kenyataannya hal ini belum memberikan benefit buat biro perjalanan wisata. Kenapa? Karena saat ini orang hanya berjalan secara family, core family. Mereka menggunakan reservasi hotel secara online untuk membesar tiket. Kemudian juga karena mereka menghindari mass transportation, dan mereka juga sekarang belum mau jalan yang naik pesawat. Jadi hanya ke destinasi yang dekat, mereka menggunakan kendaraan sendiri. Jadi tidak ada yang pesan tiket ke kita. Nah, kemudian destinasi wisatanya juga mereka juga meng-arrange sendiri. Jadi kami sampai hari ini di Biro Perjalanan Wisata, belum bisa memulai aktivitas kembali. Karena ternyata ramainya turis wisatawan yang domestik yang ada di beberapa destinasi, Bandung, Jogja, kemudian beberapa kota lainnya itu sama sekali belum memberikan benefit terhadap Biro Perjalanan Wisata. Indeed, mereka memberikan benefit terhadap masyarakat lokal, dengan spending, dengan belanja, makan, dan sebagainya. Itu juga kita syukuri bahwa sudah mulai bergerak di tingkat yang paling bawah. Tetapi kita di Biro Perjalanan Wisata, kita masih harus bersabar tampaknya ini menunggu. Next. Nah, sekarang apa sih sebenarnya yang kita harapkan gitu loh nanti pada waktu normalisasi, periode normalisasi. Kita berharap banyak, kalau tadi kita lihat dari pemerintah itu, periode normalisasi ini akan dimulai di Januari 2021. Jadi yang kita minta segera itu adalah lifting travel restriction. Jadi karena banyak dari Biro Perjalanan Wisata ini kan hidupnya dari menghandle tamu, baik tamu domestik maupun tamu inbound. Nah, selama travel restriction ini masih berlaku, selama pemerintah belum mencabut travel restriction, kita nggak bisa apa-apa. Karena tamu kita nggak bisa masuk. Kemudian juga kita kajis ini untuk memperlakukan subregional travel bubble. Nah, subregional travel bubble ini untuk misalnya yang dekat, seperti Singapura dengan Indonesia. Jadi mungkin teman-teman yang di Batam atau Bintan, itu bisa mereka sudah bisa menerima tamu dari Singapura atau dari Johor. Atau mungkin untuk di perbatasan yang berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan atau dengan Brunei, atau mungkin dengan perbatasan Filipina. Itu mungkin juga bisa kita gerakan, walaupun tidak semudah itu. Karena travel bubble ini sudah diwacanakan sejak berapa lama, tapi sampai hari ini kita masih belum melihat progresnya seperti apa. Nah, kemudian reopening dan rebuilding destination. Jadi selama 6 bulan terakhir kita tahu banyak sekali destinasi yang ditinggalkan, yang mungkin membutuhkan sentuhan-sentuhan ketika nanti dia akan di reopening dan rebuilding lagi. Nah, ini membutuhkan sebuah comprehensive plan untuk normalitasi ini. Dan comprehensive plan ini tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta termasuk, juga kami di asosiasi juga memberikan masukan seperti apa plan yang sama-sama akan kita terapkan. Nah, yang tidak boleh kita lupakan juga adalah bahwa kita harus juga meyakinkan traveler, restoring traveler confidence. Kita meyakinkan mereka bahwa ketika mereka melakukan perjalanan, mereka akan safe dengan health and safety procedure yang sesuai dengan standar, dengan protokol-protokol yang juga sesuai dengan international standard. Sehingga mereka tidak merasa takut dan mereka tidak merasa ragu-ragu. Jadi perjubah kalau kita buka travel restriction, tapi mereka tidak yakin betul nggak sih di Indonesia itu protokol kesehatan dan selamatannya sesuai peraturan internasional. Apa betul diimplementasikan? Apa betul masyarakatnya di sana juga patuh? Nah, ini saya mention tentang kepatuhan ya. Jadi kepatuhan daripada masyarakat kita sendiri. Kadang-kadang kita tahu bahwa sebagian dari masyarakat kita itu kan cuek gitu. Tidak semua, tapi masih banyak yang cuek. Karena sampai hari ini juga kita sampai harus memperlakukan sanksi ya kalau nggak pakai masker seperti itu. Nah, buat kita sih mungkin fine, tapi buat orang asing itu juga sebuah alatannya besar. Katanya, oh oke pemerintah yang berlakukan protokol kesehatannya secara baik, tetapi masyarakatnya tidak mengikuti dengan baik. Nah, itu buat mereka juga merupakan sebuah pertanyaan. Apakah saya akan jalan ke negara yang masyarakatnya tidak sepenuhnya patuh terhadap pelaksanaan protokol kesehatan? Nah, ini juga perlu effort dari kita untuk meyakinkan seluruh masyarakat mengikuti protokol sesuai dengan yang sudah diterapkan. Kemudian, karena memang perubahan behavior daripada perilaku daripada traveler sendiri akan lebih banyak mengunjungi natural destination. Jadi, kita juga perlu untuk mempromosikan natural, cultural, dan heritage destination. Nah, termasuk di sini juga mungkin ke depannya mempromosikan destinasi yang seperti rural tourism atau community-based tourism. Jadi, orang-orang yang selama di lockdown kemarin hanya berada di rumah, mereka saat ini membutuhkan sebuah tempat atau ruang yang lebih luas, lebih luas, dan pilihannya adalah ke natural atau ke desa. Dan sudah banyak juga desa-desa wisata yang lokasinya tidak jauh dari kota-kota besar yang sudah mempunyai destinasi bagus dan produknya juga yang bagus. Nah, ini juga merupakan kita promosikan juga karena tidak hanya untuk menggerakkan, tetapi juga kita menghidupi daripada masyarakat di desa tersebut. Nah, kemudian enhancing digital opportunity small tidak mau. Kita yakin banyak sekali teman-teman, terutama teman-teman BPW, Biro Perjalanan Wisata yang berada di daerah, artinya yang berada di Kalimantan, Sulawesi, atau Sumatera, yang mereka belum terbiasa menggunakan platform digital. Mereka belum terbiasa memasarkan secara online. Mereka belum terbiasa menggunakan platform digital untuk meningkatkan bisnis mereka, memasarkan bisnis mereka. Nah, ini juga kita punya challenge juga. Kedepannya seperti apa bisa memaksimalkan mereka menggunakan platform digital. Dan pemerintah juga punya challenge karena kita tahu bahwa infrastruktur internet di negara kita belum merata ke semua provinsi dan ke semua daerah. Nah, jadi kita punya challenge untuk menggunakannya. Pemerintah juga punya challenge untuk meratakan fasilitas ini di seluruh negeri. Dan terakhir adalah enhancing human resource capacity. Ini sudah pasti karena kita tahu kapasitas human resource kita memang masih harus berkumpul di tingkatkan lagi. Dan saya sangat senang dan bangga sekali di Telkom University mengadakan banyak sekali acara-acara yang tidak hanya untuk mahasiswanya, tapi juga untuk umum yang betul-betul menambah wawasan. Dan kita saat ini hanya bisa dulu melakukan secara online. Tetapi ke depan untuk peningkatan kapasitas daripada sumber daya manusia ini harus menjadi sebuah perhatian yang kita konsen bersama untuk segera laksanakan. Next. Itu saja mungkin presentasi dari saya yang hari ini. Nanti kita bisa berdiskusi seperti apa dan bagaimana kami dari Biro Perjalanan Wisata saat ini mencoba untuk meramu kembali atau bisnis model kami. Jadi kami mencoba sekarang untuk memulai sebuah bisnis model yang baru. Jadi yang mungkin akan berbeda sehubungan dengan kondisi COVID-19 ini. Termasuk juga menggunakan virtual tour untuk mulai memasarkan objek-objek atau desinasi-desinasi. Dan ke depan kami sudah mulai menjalin kerjasama dengan beberapa desa wisata untuk mendampingi mereka. Bagaimana mengajarkan mereka membuat produk, bagaimana mengajarkan mereka untuk bisa membuat produk yang bagus. Dan juga untuk pengembangan sumber daya mereka seperti local tour guide-nya, bagaimana mereka mempunyai storytelling yang bagus. Dan kami juga bekerjasama untuk memasarkan produk. Sementara itu dulu, Bu Dinda dari saya. Nanti kita bisa lanjut di diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Masura atas pengaparannya mengenai Bagaimana Biro Perjalanan Wisata pada masa recovery COVID-19 ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya. Saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Doktor Haji Sabta Nirwandar. Beliau adalah seorang Sermen of Indonesia Tourism Forum. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai sama saya akan membacakan sedikit CV Bapak. Sebelumnya saya juga mohon izin untuk memangkas karena ini ternyata prestasi beliau sangat banyak sekali gitu ya. Jadi saya akan bacakan yang terupdate. Beliau adalah seorang yang lahir di Tanjung Karang pada 13 Mei 1954. Beliau adalah doktor di tahun 1988 di Universitas Paris, Nainto Daupin. Lalu berdiri ke Pasca Sarjana tahun 1988 pula di Econale de Administration di Paris. Lalu beliau juga lulusan Pasca Sarjana University Paris Wansurbon. Lulusan Pasca Sarjana juga di Universitas Paris 11 Sitzhauk Enterprise Publis. Pada riwayat kepangkatannya beliau memiliki riwayat kepangkatan 4E pembina utama sejak tahun 2005 dengan prestasi kerja luar biasa baiknya. Dengan jabatan beliau adalah penasehat kehormatan Menteri Pariwisata pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Beliau juga memiliki beberapa penghargaan. Salah satunya adalah Trophy the Alumni Pada Freni 2017, lalu Anugrah Missionary Federation Theater Indonesia tahun 2014. Beliau juga seorang penyusun buku Indonesia Halal Economy and Roadmap Strategi pada tahun 2018. Beliau juga memiliki pengalaman mengajar. Salah satunya adalah anggota 3 pada Institut Teknologi Bandung, IPB, dan Universitas Indonesia pada mata pelajaran organisasi dan sumber daya manusia. Beliau juga ikut serta dalam program inisiasi pengembangan wisata bahari, inisiasi wisata olahraga, pengembangan wisata budaya dan kreatif sejak tahun 2002 sampai tahun 2016. Beliau adalah Komisaris Utama Indonesian Tourism Development Corporation tahun 2011 sampai dengan 2015. Beliau adalah seorang Sermen Indonesia Halal Lifestyle Center pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Juga anggota dan Pembina Ikatan Ahli Ekonomi Islam tahun 2015 sampai dengan sekarang. Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah tahun 2015 sampai dengan sekarang. Panjangan, Pak. Panjangan. Dan Ketua Umum Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan sekarang. Baik, Bapak Sabta Nirwandar, saya persilahkan untuk melakukan pemaparan dengan waktu yang sama dengan Ibu selama 20 menit. Silahkan, Bapak. Terima kasih, Ibu Dinda. Udah panjang ada yang kurang tuh. Salah-salah. Yang kurangnya saya ucapkan terima kasih, terutama Bu Dekan, Undang-Undang saya, Bu Ratri, dan juga Mbak Dinda. Itu Mbak Marura, Mas Rura, Aisita, dan juga mungkin ya pembicara lain, Mbak Happy, dan juga kayaknya Pak Edwin ya pembicara. Saya coba membagi informasi yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata terlebih lanjut di Indonesia. Ya, terutama ya. Baik, ini juga pakai bahan, ini judulnya yang diminta COVID-19 dan pariwisata Indonesia atau impact-nya. Ya, kita mulai aja. Ini saya mulai dari yang enak-enak dulu ya. Tourism is a lifestyle. Nah, sekarang pariwisata itu tidak lagi disebut sebagai sesuatu yang tidak nyambung dalam hidupnya. Bahkan kalau dilihat bukan lagi menjadi basic need. Nah, kalau basic need itu apa pariwisata itu? Kalau dalam tadi lifestyle, halal lifestyle, pariwisata itu adalah silaturahim. Nah, jadi kalau itu menjadi basic buat manusia untuk saling berkunjung. Paling enggak kunjungan ke rumah orang tua setahun sekali atau dua kali. Tapi lebih dari itu sekarang, pariwisata itu sudah yakinnya apalagi golongan milenial, ya mereka trennya tidak banyak lagi mau belanja kebutuhan luxuries, tapi mereka lebih mementingkan untuk jalan-jalan. Ya, tentunya ini sebelum COVID-19 ya. Nah, makanya turism disebut salah satu yang penting adalah menjadi bagian dari kehidupan atau turism is a lifestyle. Nah, tapi juga pariwisata itu juga tadi sudah sebagian dikemukakan oleh Mbak Mas Lura bahwa pariwisata juga multi. Multi dimensi pariwisata itu. Dan multi flyernya tinggi, multi efek, dan ada lagi yang penting juga multi skill. Serba multi. Bahkan juga multi purposes pariwisata. Coba, pariwisata itu bisa disebut wisata bahari, pariwisata itu bisa disebut wisata kesehatan, wisata belanja, dan seterusnya. Jadi memang kalau disebut pariwisata ini mempunyai dampak ekonomi yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan juga ekonomi, betul sekali. Tadi sudah di beberapa ada statistiknya ya. Baik kita lihat secara global seperti apa sekarang ya. Nah ini, di masa pandemi ini bukan kita yang jalan-jalan, tapi yang jalan-jalan virus. The virus is traveling around the world. Bayangin, enggak ada tempat yang dia tidak mampir nih. Sampai Afrika Selatan, Indonesia aja udah sampai kemana-mana. Sampai di Papua dia mampir nih. Ini yang bikin berbahaya. Dan dia jalan-jalan kita enggak lihatnya. Jalan-jalannya kapan? Pagi, subuh, siang, malam, enggak jelas tuh. Sehingga kita harus hati-hati supaya dia tidak mampir di tempat kita. Nah itu, makanya sekarang dikenal virus is traveling around the world. Jadi yang dibalik manusia harus stay at home, work at home, atau work from home. Nah ini, kenapa? Bayangkan sekarang itu lebih dari 24 juta cases. Bayangkan, yang meninggal juga udah banyak banget. Nah Indonesia juga termasuk yang belum turun. Kalau kita lihat dari bulan Maret ini naik terus. Sekarang sudah lebih dari 160 ribu yang kena cases. Ini belum lagi terpapar. Belum lagi nanti yang kita sebut dengan pemeriksaan secara berkala. Ini akan juga wala-wala, akan nambah atau akan berkurang. Nah ini dampaknya kalau kita lihat tidak hanya ekonomi, tapi semuanya dalam kehidupan, termasuk agama. Sekarang kita sholat di masjid tidak bisa rapat-rapat sub-nya. Tetapi tetap lurus tapi jarangkan. Jadi ada physical distancing di sana. Juga di agama lain sama, harus ada aturan-aturan physical distancing, apa namanya, protokol di situ. Tentunya apalagi menyakut ekonomi, ini berat sekali, terutama pariwisata. Karena dampaknya satu orang tidak jalan, itu ke semua aspek. Tadi sudah disampaikan berapa besar kerugiannya. Nah belum lagi kalau di segi ekonomi, ini waduh, termasuk negara Amerika, China, Eropa, semuanya minus growth. Indonesia juga diprediksi kuartal ke-2 sudah minus, kuartal ke-3 diharapkan tidak. Mudah-mudahan supaya tidak terjadi resesi. Nah ini tadi juga WTO, WTO sendiri sudah meluncur report-nya. Bayangkan 100 sampai 120 job itu dalam keadaan beresiko. Beresiko di PHK. Beresiko stay at home alias di PHK. Dan juga ada 1,2 triliun dolar yang akan hilang. Bayangkan, triliun bukan rupiah, dolar lagi. Dan ada 1,1 minimum internasional turis yang tidak datang. Bayangkan kalau sekarang sudah hampir 1,8, dia 1,1 akan hilang. Ini kan, ini jatuhnya minta ampun nih. Yang tadi juga disebut oleh Mbak Marura, Mas Rura yang di Indonesia. Kalau Indonesia tadi juga hotel, bayangkan banyak orang yang tutup termasuk Bali 95 persen. Nah ini. Nah kita sendiri waktu itu cuma dapat 16,1. Nah bayangkan sekarang berapa ini kita dapat tahun ini. Di bulan Januari sampai Juni ini sudah turun sekitar 4 jutaan. Ini memang kalau 1.000 sampai 1.200 dolar per visit, sudah berapa kekerugian kita. Memang besar banget dampak si COVID ini. Mudah-mudahan dia cepat berlalu seperti badai. Badai berlalu, COVID tetap harus selalu berlalu. Harus berlalu. Atau setelah itu harus cepat berlalu. Katanya begitu. Nah ini wisdom man juga lumayan kita. Tapi ini juga jangan tidak diperhitungkan. Wisdom man kita cukup besar. Apalagi kalau kita menghitungnya dengan gerakan atau pergerakan. Tidak per orang. Jadi bayangan pergerakannya itu sekitar 270-280 juta orang. Jadi ada yang satu-dua kali dan seterusnya. Nah terus apa yang kita lihat sebagai impact secara integrated atau secara komprehensif. Nah kita lihat dari pre-COVID performance kita memang tidak sampai 20 juta. Karena waktu itu banyak sekali urusannya ada gunung yang meletus dan seterusnya dan seterusnya. Nah situasi sekarang ya kita selalu kita menggunakan yang disebut survival action. Nah ini tentunya dengan Satgas, dengan kita melakukan apa namanya seperti tes massal. Sekarang kita lagi sedap menyiapkan vaksin. Kita juga menyiapkan apalagi selain vaksin kita menyiapkan juga bahkan obat-obatan. Bahkan banyak juga yang menjual empon-empon. Ini di bagian survival action-nya. Nah juga tapi di bahagian pihak ada yang juga opportunity-nya tinggi. Jadi sekarang orang pada makan di rumah, dengan online. Jadi kita juga makan bikinan di rumah, dan seterusnya termasuk juga webinar hari ini. Jadi tiada hari tanpa webinar. Nah ini digital media, dan seterusnya. Walaupun ini bagian orang yang untung nih. Zoom call ini yang untung bagian sana nih, kita yang pakai ya. Nah untuk recovery scenario ini sudah banyak dibicarakan termasuk berbagai macam universitas. Nah dan Indonesia juga mengikuti apakah scenario global. Ada yang optimis, ada yang pesimis, ada yang rasional atau realistis. Ini banyak sekali yang dilakukan. Ya kelihatannya sih belum mungkin nanti ada beberapa keterangan, belum mungkin katanya sih akhir tahun ini kita menerima Wisman. Nah ini nanti ada statement dari Pak Menko nanti kita lihat di situ. Nah di ekonomi juga, bayangin kita sudah keluarin sekitar Pak Jokowi 695 triliun untuk stimulus ekonomi, dan relaxation tax, dan seterusnya. Nah ini, apa sekarang yang post-COVID new normalnya ini, consumer behavior change pasti, IT-based ya. Nah ini alat-alat tantangannya apa dan peluangnya. Pertama, kita belum tahu nih kapan ini pandemi akan berakhir. Sudah itu kapan nih vaksin tersedia. Nah Bioparma sudah dengan China melakukan kerjasama, diperkirakan akan segera dapat sekitar awal Januari. Tapi gimana pembagiannya dan seterusnya, bagaimana deliverinya dan seterusnya. Ini yang juga harus kita perhatikan. Yang ketiga, tadi juga sudah disinggung ya, mengenai consumer behavior impact. Nah ini juga perlaku konsumen. Sekarang berbagai survei mengatakan konsumen sekarang itu takut ya kalau untuk pergi-pergi tanpa kepastian tentang yang dikunjungi itu atau desinasi yang dikunjungi itu apakah aman atau tidak. Kalau dulu desinasi harus safe, terutama dari sisi aspek keamanan. Sekarang harus aman dari sisi kesehatan. Oleh karena ini yang menjadi bagian penting. Kenapa orang tidak mau terpapar virus di tempat perjalanan atau selama perjalanan. Oleh karena itu juga, tadi sudah disebutkan juga ada industri impact sudah pasti. Kalau pariwisata kan tadi multi, flyer efeknya tinggi, tapi juga begitu dampak, multi flyernya juga tinggi. Semua pendukung pariwisata pasti terkena. Nah oleh karena itu, saya kebetulan kemarin bikin webinar sampai empat kali, yaitu dengan UNWTO, World Travel Tourism Council atau WTTC, World Tourism Forum Institute dan dinas standar. Semua sampai saat ini merekomendasi, mulailah dulu-dulu dengan wish lock. Wish lock, wistawan lokal. Nah tapi ada bahayanya wish lock ini, tadi juga kita sedang mendengar, ini sering juga saya diminta pendapat, gimana Pak mengenai wish lock ini. Karena Pak, ternyata ini memang untuk menghidupkan ekonomi lokal, destinasi setempat, tapi bahayanya itu tadi, kita itu abai dalam disiplin. Jadi ini yang harus sangat berbahaya. Kecuali, wistawan lokal yang tidak ke mes turism atau ke tempat-tempat yang kasarnya gratisan. Tapi kalau ke tempat yang masih bisa diatur, kemungkinan agak mengurangi risiko itu. Bapaknya kemana? Kalau ke Candi Brobudur, itu bisa diatur dengan online, sudah itu juga bisa diatur pada waktu dia masuk, kapasitasnya tidak sepenuhnya yang ada, masuk ancol, tapi kalau ke tempat yang mestinya yang outdoor activity, sebetulnya bisa juga diatur, tapi kenyataannya susah. Banyak kemarin berribu-ribu orang ke puncak dan seterusnya. Belum lagi, baru ke wisdom, wisdom domestik. Ini yang antar provinsi. Nah wisman, nanti kita lihat ada statement bahwa ini tidak mungkin dalam waktu dekat. Jadi on inbound kita belum tentu waktu dekat, apalagi negara-negara banyak menggunakan yang disebut travel restriction. Jadi ada negara bahkan yang sangat kejam, kalau warganya pergi, pulang harus karantin 14 hari. Nah itu. Belum lagi yang kita sebut dengan travel bubble, ini juga belum bisa. Kenapa? Karena dia harus punya persyaratan yang sama, supaya tidak terpapar. Jadi kalau ke sana, ke Korea, dan dari Korea ke Indonesia, itu juga ada aturan-aturannya. Belum lagi situasi negara lain ini yang membuat juga kita harus hati-hati. Dari samping juga mereka hati-hati dengan kita. Nah ini, statementnya nih. Ini tanggal 18 Agustus, masih baru. Jadi RI belum terima tulis asing hingga akhir 2020. Jadi Mbak Mas Rura, ya harap bersabar, ya harus tawakal aja ini, karena you belum bisa terima tamu sampai paling tidak akhir bulan Desember. Nah itu. Ini pemerintah, ini dari Pak Menko nih. Nah ini. Panjang Pak puasanya kita, Pak. Itu memang harus begitu, karena bukanya udah panjang kan puluhan tahun, jadi ya sekarang puasanya ya setahun kali. Nah ini. Nah jadi terus apa kata penelitian yang lebih global, ya? Tentunya ini adalah yang tadi saya sebutkan, ya. Ada ini. Ada concern terhadap health. Ini yang merubah consumer behavior. Terus domestik, dan seterusnya. Nah ini riset oleh dinar standar. Mereka ada beberapa yang juga sangat khawatir, terutama masalah yang itu disebut dengan health and safety concern. Nah mengenai industrinya, ya ini. Jadi yang juga harus berubah perilakunya, ya aviation. Ya ini juga mau gak mau. Ya itu juga kita lihat nanti di pesawat. Nah mereka sekarang sedang berpikir, duduk dari 3 jadi 2, itu kan juga menaikkan kos. Nah tapi juga harus ada safety reason untuk disinfectant, dan seterusnya. Di hotel juga harus begitu, dan seterusnya. Ya kan, belum lagi di airport juga seperti itu. Dan harus menggunakan teknologi supaya tidak touchless, dan seterusnya. Nah ini adalah impact of COVID karya dari dinar standar yang dia diproduce, dari mana dipakai ini. Jadi kita, kalau ini dijelaskan satu persatu, ini Mbak Dinda 2 SKS ini. Jadi kita lewatkan aja ya. Nah dampak langsung yang tadi disebut itu adalah pertama ini tadi, sudah saya sebut. Travel restriction, travel bubble, international online, ya ini juga health care. Nah oleh karena itu memang, karena ini harus menggunakan alat-alat baru, termasuk IT, maka perlu nih investment. Ini si buah malakamah di sini. Kita lagi susah, ya asita lagi susah, hotel lagi susah. Tapi kalau mau menggunakan protokol kesehatan, mau gak mau harus invest. Nah kenapa? Harus mengatur lagi faktor produksinya. Ini perlu duit, nah ini yang mestinya harus dipikirkan jalan keluarnya. Nah ini juga termasuk visitor management, outdoor activities tetap jalan. Nah gimana mengenai future of tourism, ini yang mereka sebutkan. Yang pertama kita lihat integrated protokol ini harus jalan. Ini yang saya ambil dari 3A. Jadi mulai dari akses sampai ke amnitis dan juga tentunya sampai ke marketingnya, yang sosial media dan seterusnya. Ini semua harus kita benahi. Kalau kita mau masuk ke era yang sekarang, era pandemi ini maupun era post-COVID. Jadi gak bisa sepotong-sepotong. Kenapa? Kalau di airportnya gak nyaman, airportnya gak aman, ya gak nyampe di tujuan dia. Dia nyampenya di, cuman di airport. Artinya dia bisa terdeteksi di situ. Tapi kalau dengan online sistem, mungkin dia bisa terdeteksi, dia bisa dimonitor sampai ke desinasi, sampai ke atraksi itu. Makanya yang disebut integrated protocol in tourism sector. Nah ini juga MAIS. MAIS ini juga dilematis ini. Kenapa? Kita banyak tempat-tempat yang kosong. Dan juga karena siapa yang mau bertemu dengan resiko. Nah oleh karena itu, sekarang menggunakan teknologi, sudah banyak contoh, bahkan nanti di bulan Oktober BI akan menggunakan yang nama virtual expo. Bahkan ada B2B virtual di dalam expo itu. Sudah kita uji coba, bahkan kemarin Turki sudah menggunakan halal international expo by virtual system. Nah ini lucu juga itu. Jadi masih bisa jalan artinya. Dan juga lumayan bayar untuk bootnya, boot virtualnya. Nah ini contoh MAIS. Nah ini kalau Amerika, dia menggunakan yang disebut dengan sanitation, health care, dan seterusnya, di beberapa sektor, termasuk CRUS. Nah ini. Jadi ini semua adalah new approach yang akhirnya juga memerlukan new investment. Nanti juga ada beberapa yang kita akan identifikasi apa lagi yang diperlukan. Ini industri MAIS. Bayangkan, segede gitu dijarangin begitu. Harusnya padat, dapat duitnya banyak, segera dijarangin. Ini kan juga artinya, termasuk bioskop. Sekarang lumayan mau dibuka lagi dengan kapasitas 30 persen. Berarti tidak optimal size dia. Belum lagi makanan. Itu lupakan itu buffet. Sekarang dia harus makanannya, harus one by one, dan harus hygiene dengan sistem dari kulus ke hidernya. Jadi nggak bisa lagi ada buffet yang mepet-mepet, dan seterusnya. Dan satu meja, kalau orang lain itu harus dua, empat jadi dua, dari lima jadi tiga, dan seterusnya. Ini juga memberikan dampak ekonomi yang berat. Nah ini, termasuk di CRUS. Nah nanti juga ada home movie business, ini juga udah mulai maju. Nah ini yang penting nih, sampai ke imigrasi nanti ada touchless future of travel. Jadi lihat dari retina aja dia, nggak susah-susah. Ada COVID-nya nggak, dan seterusnya. Termasuk paspor, dan seterusnya. Nah ini, tuh lah tuh, tadi saya kecepatan. Say bye to the buffet as hotel. Hotel chain sudah menggunakan ini yang disebut dengan health standard. Ini duit semua nih. Collaboration must be travel. Ini duit semua. Artinya apa? Harus new investment. Nah ini, ya bayangkan nih, ini teknologi, ini telekom nih, harus ikut campur di sini. Jadi kita lihat di depan situ dengan kontakless. Sekarang CITOS saja untuk bayar parkir, nggak perlu mencet-mencet. Tinggal pasangin tangan, keluar tuh, apa namanya, tiketnya. Keluar pulangnya juga begitu, kasih tiketnya, bayar dengan, apa namanya, e-money. Nah ini, touchless parking system nih, kayak gitu. Bayangkan tuh. Ini kelihatannya seperti itu, untuk memfasilitasi, tapi di belakang ini adalah investasi. Kalau kita nggak gaya ini, orang nggak confident, apalagi untuk di dunia internasional. Nah oleh karena itu, kita lihat aja di Bangkok, untuk naik lift, nggak ada yang mencet-mencet. Dia injek di bawahnya, supaya tidak ada tangan menyentuh tombolnya lift. Bahkan kalau yang tradisional, dikasih tusuk gigi untuk mencetnya itu. Supaya tidak ada, habis itu tusuk giginya dibuang. Itu contoh. Nah ini gimana, how-nya, gimana sih pendekatannya? Ini saya mencoba biar gaya sedikit, namanya Sabta Helik. Saya karang-karang aja jadi tujuh di sini. Ini ya, karangnya tapi benar. Yang pertama, kita harus ada pemikiran perubahan, atau behavior change. Baik dari masyarakat, termasuk juga harus disiplin, harus protokol kesehatan. Dari industri juga, harus berubah, karena sejaman berubah. Kalau nggak berubah, ya tadi itu. Bahkan tidak hanya puasa, puasa seterusnya alias, ya nggak bisa hidup. Nah ini perlu ada kebijakan yang strategis, terutama untuk pemerintah, untuk reopening destinasi kita dengan lokal dan inbound ini, terutama untuk wishlock tadi. Yang ketiga, health safety protocol in tourism ini harus. Tapi harus terintegrasi, nggak bisa sepotong-sepotong. Sekarang ini kelihatannya sepotong-sepotong. Hotel bikin, mungkin asita bikin, mungkin apa lagi, airport bikin, dan seterusnya. Mestinya harus ada link atau ada sinergi. Nah education and training and marketing, menurut saya ini juga bagian tadi, sudah ada tadi. Dari pariwisata kan ada. Dulu kita jualan destinasi, indah, dan seterusnya. Sekarang gaining confidence and trust. Seperti dulu waktu bom Bali, kita nggak jual Bali itu indah, tapi kita jual Bali itu aman. Sekarang juga kita jual Indonesia, destinasi kita udah siap dengan protokol kesehatan. Ini yang penting. Nah ini yang bagian telkom nih, perlu new investment in IT. Nah, NRND. Jangan asik aja kita menggunakan punya orang. Kenapa kita menggunakan kita sendiri? Sekarang yang paling kaya itu adalah YouTube sama Zoom call perusahaannya. Batang berapa juta setiap hari orang menggunakan Zoom call. Itu kan IT. Nah yang keenam, new business model. Ini perlu. Nah tadi Mbak Mas Rura sudah mengatakan, ya kita harus berubah, betul. Harus punya new business model in product and services-nya. Terutama untuk mice, virtual, outdoor activities, marine tourism, dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang nomor tujuh, kita harus punya tanggung jawab bersama. Nah, semua pemangku kepentingan. Apakah itu disebut subthalic, pentahilic, apapun, harus punya share responsibility, karena tanpa itu kita tidak akan sukses. Apalagi dengan situasi sekarang yang naik terus itu, kita harus juga membantu pemerintah, dan kita juga membantu masyarakat lainnya supaya tidak terdampak. Nah ini, bagaimana peran Universitas Telekom? Nah ini penting ini. Telekom ini harus punya tourism business school. Karena ini sekarang turism tidak bisa lepas dari IT. Untuk selain profesional dan kreatif, tapi juga harus melek IT dia. Harus ciptakan itu IT-IT kita yang namanya touchless. Kalau dulu orang bilang, suka ngeledek, pariwisata itu memang harus high touch. Dalam pengertian dia harus dekat dengan manusianya. Tapi sekarang harus touchless. Ya itu. Tapi tetap senyum dan seterusnya. Tetap berlaku itu. Tapi harus juga melek IT. Nah yang ketiga, harus menjadikan new business model. Karena tidak bisa pariwisata seperti dulu lagi, dalam pengertian yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Nah ini, sedangkan antara dua negara saja, Amerika sama Eropa, itu saya kalau tidak salah, orang-orang Eropa, terutama Perancis yang saya tahu, mereka masih belum menerima beberapa negara, termasuk dari Amerika. Persoalan protokol kesehatan. Persoalan juga teknologi dan seterusnya. Nah ini sekedar sharing knowledge, kalau Anda ingin. Karena saya disebut tadi chairman dari Indonesia Halal Life Center, kita ada mengenai wisata syariah, mengenai halal lifestyle, mengenai report tentang halal, dan juga kita punya tentang pariwisata itu sendiri, termasuk marketing islami. Kalau ada mahasiswa yang perlu, sedangkan hubungi kita, kita akan share, kita akan bagi dengan yang terbatasnya, sebagai promosi, ya free of delivery. Makasih Mbak Dinda, mudah-mudahan itu bisa meng-inspire kita untuk berdiskusi lebih lanjut, dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya tutup dengan www, sebelum Google menemukan ini, kita sudah menemukan dulu, namanya Wabilai Topik Walidaya, dan yang penting saat ini adalah walafiat arus shihaq, ya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak, Pak Sabta atas pemaah-pemaahannya. Untuk seluruh partisipan, saya mengundang Bapak Ibu, jika mau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, nanti akan dilakukan sesi tanya-jawab untuk keempat narasumber. Baik, kita akan lanjut ke pemaparan selanjutnya. Selanjutnya akan ada Bapak Edwin Baharta. Pak Edwin, sudah hadir ya Pak ya? Selamat siang. Selamat siang Pak Edwin. Baik, sebelum pemaparan materi dari Bapak Edwin Baharta, saya pun akan membacakan CV singkat Bapak. Pak Edwin Baharta ini lahir di Jakarta, tanggal 9 Juni 1958, merupakan lulusan S2 di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung pada bidang ilmu pariwisata tahun 2015 sampai dengan 2017. Beliau juga adalah lulusan S1 dari NHI, jurusan pariwisata tahun 1982 sampai dengan 1993. Beliau adalah dosen Universitas Telkom sejak 2015 sampai dengan sekarang ya Pak Edwin ya. Lalu beliau pernah bergabung di Akademi Pariwisata Sandi Putra tahun 1991 sampai dengan tahun 2014. Bergabung di Swiss Blanchard Corps pada tahun 2000 sampai 2017. Jakarta Hilton 1985 sampai 1989 dan di Hotel Panghegar pada tahun 1983 sampai dengan 1984. Beliau ini pengajar di Universitas Telkom di Mata Kuliah Operasional Restoran, Operasional Room Service, dan Meningen Hotel. Untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Pak Edwin untuk melakukan pemaparan selama 20 menit. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada Ibu Dinda atas kesempatan yang diberikan. Sudah banyak paparan yang diberikan oleh pembicara sebelumnya, terutama mengenai pariwisataan. Mungkin saya lebih banyak akan mencoba sedikit keperwakilan. Belah banyak informasi tentang COVID-19 yang berakibat cukup luas karena selain menyerang kesehatan dan peluang terhadap manusia, tapi juga menyerang perekonomian termasuk pariwisata. Dapat COVID-19 terhadap industri pariwisata terjadi pembatalan rencana perjalanan wisata yang disebabkan oleh kebijakan lockdown berapa negara. Dampak tersebut mempengaruhi dunia usaha seperti yang disampaikan oleh Ibu Mas Surat tadi. Agen perjalanan wisata, transportasi, akomodasi, usaha makanan dan minuman, bahkan usaha cindramata. Dari kondisi ini banyak dunia usaha yang berhubungan dengan persyaratan merumahkan karyawannya seperti hotel yang menutup usahanya untuk sementara. Sehingga berdampak juga ke mahasiswa kami yang akan magam ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Lalu dengan pelonggaran lockdown atau SPBB yang terpaksa dilakukan demi keberlangsungan hidup kita semua, maka dunia usaha seperti perhotelan mulai menjalankan usahanya. Dalam bisnis hotel ini perlu sekali faktor kepercayaan dari masyarakat yang akan menggunakannya, terutama karena hotel menjual kamar, begitu juga menjual makanan yang langsung bersentuhan dengan tamu. Maka sebelum melaksanakan tersebut, dunia perhotelan harus melaksanakan perhotelan kesehatan dengan terlebih dahulu mensterilkan semua fasilitas yang ada, begitu pun karyawannya. Dan meyakinkan tamu untuk keamanan dalam fasilitasnya. Menurut ketut sebuah bawah yang saya baca, hal ini perlu diperhatikan pihak usaha perhotelan, bahwa menyekapi new normal, yaitu dengan menyandingkan standar prosedur yang berlaku di masing-masing hotel. Jadi hotel-hotel yang sudah memiliki standar operating prosedur, yang sudah berlaku cukup lama, itu sekarang mungkin mengalami perubahan, atau penambahan, disesuaikan dengan prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu SOP itu tentu akan disosialisasikan kepada seluruh karyawan, dengan cara mengadakan pelatihan sebelum diadakannya, sebelum operasional di hotel itu dibuka. Tentunya hal ini menurut saya akan meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam bidang kebersihan, dalam bidang kesehatan, yang sebetulnya hotel pun sudah melakukannya, tapi tidak untuk kondisi pandemik ini, dengan pengeluaran pada masyarakat yang sangat cepat. ada delapan protokol new normal untuk hotel yang saya dapat dari World Travel and Tourism Council. yaitu yang pertama adalah kartu dan kunci kamar akan jadi fokus petugas kebersihan di hotel. Jadi semua yang bersentuhan dengan atau yang paling sering disentuh, itu akan menjadi perhatian khusus bagi petugas. lalu yang kedua, pastikan jarak sosial untuk para tamu area hotel akan mengharapkan social distancing atau jarak sosial untuk para tamu. Pihak hotel harus menyediakan penanda atau informasi atau rambu-rambu tentang seperti tanda-tanda jarak, lalu di lift biasanya berapa kali saya lihat harus menghadap, membelakangi yang maksimal, itu lift itu ada empat, hanya boleh empat tamu. Di situ juga saya melihat juga, apa namanya itu, karyawan-karyawannya membantu dan mereka semua menggunakan masker sehingga terlihat keseriusan daripada petugas di hotel untuk meyakinkan tamu yang datang bahwa mereka datang dengan rasa yang aman. Lalu melatih kembali para, yang ketiga melatih kembali para staff hotel terkait protokol kesehatan. Memberi pelatihan kepada staff terkait pengendalian infeksi tentu akan dilakukan oleh pihak hotel yang biasanya kalau di hotel itu pelatihan akan dilakukan atau akan diingatkan secara periodik agar semua standar yang berlaku itu tidak terjadi kesalahan. Lalu yang kelima, hotel memperkenalkan pembayaran kamar tanpa kontak fisik dengan mengintegrasikan teknologi untuk pembayaran otomatis. Seperti yang kita lihat ada bayar OVO, ping aja, tentu juga bisa dari mbanking ya. Jadi hotel sudah siap dengan itu untuk membatasi pertemuan langsung. Lalu menawarkan layanan kamar tanpa kontak fisik. Kalau layanan kamar itu berupa room service, seperti yang saya datang ke restoran di hotel yang ada di Bandung ini, memang semua waiter-waitressnya itu menggunakan masker, lalu menggunakan glove, tentunya mereka juga tidak akan menyentuh banyak apa yang akan digunakan oleh tamu. Nah, untuk pelayanan kamar, saya dapat yakinkan bahwa itu tidak sulit untuk dilakukan. Dan itu juga tentu ada penamanya ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam pelatihan. Lalu, komunikasikan kepada tamu tentang protokol new normal. Fihak hotel harus dengan serius menginformasikan atau menegaskan bahwa peraturan-peraturan protokol kesehatan itu memang harus dilakukan bukan saja oleh karyawan, tapi juga dilakukan oleh tamu itu sendiri. Lalu yang kedelapan, pembukaan restoran, hotel, dan rapat dengan protokol kesehatan dan kebersihan. Jadi, seperti yang telah disampaikan tadi sama Pak Sabta ya, bahwa memang restoran dibuka, tapi tempat duduknya itu dipisah-pisah. Dan saya lihat, bukan di hotel saja, di beberapa mall juga diberikan jarak, cuman hanya saya lihat ada yang kurang dari sementer ya, tapi tentu kesadaran dari orang-orangnya. Saya lihat, untuk satu meja biasanya satu keluarga tentu tidak terlalu pandemi beresiko, karena mereka sendiri tahu anggota-anggotanya yang mungkin belum terpapar. Itu juga. Untuk dunia protelan, sekarang kalau saya melihatnya banyak sekali teman-teman, banyak sekali alumni yang dirumahkan dan tidak kembali lagi. Memang itu sangat menjadi masalah, tapi kan bukan masalah cuman di Indonesia saja untuk di semua. Hanya saya yakin untuk ke depannya itu akan bisa mencari jalan keluarnya, solusinya agar tetap operasional hotel dan dapat mengembalikan orang-orang yang bekerja di hotel. saya rasa dari saya singkat saja Mbak Dinda cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pemahaparannya. Sudah kita simak bersama-sama tadi ternyata COVID-19 ini sangat mendampak, apa? Maaf, industri pariwisata sangat terdampak oleh COVID-19 ini. Nah, untuk di sesi terakhir untuk pemaparan pembicara kita masih ada Ibu Happy Miliani Maaf, Miliani Baik, Bu Happy sebelum Ibu mau memaparkan materinya saya juga izinkan saya untuk membacakan CV-nya. Ibu Happy ini lahir di Bandung 13 Januari 1980 menempuh pendidikan S1 di Universitas Pajajaran dengan bidang ilmu-ilmu komunikasi tahun 2002 lalu melanjutkan studinya di S2 Universitas Katolik Parahiyangan dengan bidang ilmu pemasaran di tahun 2007 dan melanjutkan pendidikannya di S3 University of Nottingham Business School dengan PhD tesis dari Ibu Happy ini judulnya The Interplay Between Online Customer Review and Firms Intervention from Three Actor Perspektif Ibu Happy ini adalah seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Universitas dengan kekhasan marketing khususnya di customer behavior komunikasi pemasaran terpadu baik untuk sikat waktu saya persilahkan Ibu Happy untuk melakukan pemasaran materinya baik terima kasih Ibu Dinda sebentar saya coba sharing dulu ya baik apa sudah terlihat slide-nya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang untuk semua partisipan yang sudah datang terima kasih Ibu Ratri sudah memberikan kesempatan juga terima kasih Ibu Dinda juga ya yang sudah menjadi moderator juga yang terutama terima kasih sekali buat Pak Sabta buat Ibu Masura dan buat Pak Edwin yang sudah memberikan pemaparan yang dan insight yang sangat-sangat berharga gitu ya nah saya setengaja mungkin ditaruh di akhir karena memang anak bawang juga di industri pariwisata gitu ya jadi kalau dibandingkan dengan semua pembicara sebelumnya saya ini sebetulnya belum terlalu lama mendalami bidang pariwisata jadi sebelumnya saya ilmu komunikasi lalu marketing lalu mengajar marketing dan komunikasi nah mulai tertarik pada dunia pariwisata ketika saya mau bersekolah melanjutkan ke S3 gitu ya kenapa mau milih pariwisata karena memang saya senang gitu ya senang traveling sebelumnya nah lalu ketika mulai bersekolah mulailah banyak membaca literatur kepariwisataan atau travel dan juga ya itu tadi makanya makanya saya memberangkan diri untuk juga ikut apa namanya ikut serta dalam seminar ini online seminar nah jadi judul besarnya kan Indonesian Tourism and COVID-19 gitu ya tapi untuk presentasi kali ini untuk seminar kali ini saya nanti akan membahas mengenai visiting friends and relatives jadi tadi kan Bu Maslura dan Pak Sapta juga Pak Edwin itu lebih ke secara makronya seperti apa gitu ya nah nanti kalau saya ini ingin mengajukan sebuah ide gitu loh bahwa kita sebagai rakyat Indonesia gitu ya sebagai pelaku wisata juga bisa membantu industri pariwisata Indonesia yaitu dengan melakukan kunjungan ke teman dan keluarga gitu nah tapi sebelum ke situ kita lihat dulu ini tadi sebetulnya sudah dibahas cuman saya ingin sedikit lagi aja membahas mengenai ini gitu ya jadi ini adalah data yang saya dapat dari Mastercard Crescent Rating Report mengenai COVID-19 di ASEAN tahun 2020 gitu ya jadi seperti terlihat pada gambar Indonesia itu pada saat ini sudah mulai masuk pada awal Juli itu sudah mulai memperlonggar batasan-batasannya gitu ya jadi yang tadinya PSBB tadi juga sudah dibahas sekarang kita sudah mulai masuk ke era new normal gitu ya jadi apa perekonomian sudah mulai jalan banyak mal sudah mulai buka pasar sudah mulai buka lalu destinasi-destinasi wisata lokal juga sudah ada beberapa yang buka walaupun belum semuanya buka gitu dan yang paling pasti yang paling terlihat gitu ya sekarang jalanan juga sudah kembali macet seperti sedia kala gitu ya yang saya suka dari PSBB mungkin itu tadi kondisi jalan yang tidak macet sebetulnya oke lalu selanjutnya nah ketika hampir seluruh dunia sudah mulai masuk ke dalam tahap tahap apa namanya tadi yang mulai easing the restrictions gitu ya seiring dengan diperlonggarnya travel restriction di seluruh dunia maka sekretaris jenderal PBB itu dia mengeluarkan himbawan gitu ya atau sebuah policy gitu pada baru ini baru keluar tahun bulan agus 2020 yang mengeluarkan himbawan ada lima prioritas yang harus dilakukan oleh industri pariwisata untuk memulai kembali industrinya nah saya tidak akan membahas semuanya saya hanya akan membahas terutama poin yang kedua yaitu menumbuhkan daya saing dan juga daya tahan gitu ya termasuk di dalamnya dengan menggalakkan wisata wisata domestik dan regional juga memfasilitasi apa namanya pendaya gunaan apa environment apa pendaya gunaan perusahaan-perusahaan mikro kecil dan menengah gitu jadi disini kenapa sih nomor poin dua ini penting gitu ya karena berdasarkan juga data yang dari Mastercard Crescent Rating juga kita bisa lihat disini ini sekedar merefresh aja ya jadi besaran dari turism domestik turism itu ternyata memang di ASEAN terutama ternyata memang masih lebih besar dibandingkan dengan inbound Asian tourism jadi wisatawan asing yang masuk ke ASEAN itu masih lebih sedikit dengan wisatawan-wisatawan di dalam negerinya sendiri gitu ya disini bisa kelihat tahun 2019 itu 141 miliar USD sedangkan yang inboundnya masih 105 miliar USD nah kalau dirangkumkan agar semakin terlihat gitu ya perbandingannya domestik itu memang urutan yang pertama lalu disusul dengan inbound yang tadi orang-orang dari luar ASEAN berkunjung ke ASEAN dan yang lainnya adalah intra-ASEAN jadi warga negara-warga negara ASEAN yang saling berkunjung ke negara-negara ASEAN lainnya gitu jadi disini terlihat sekali bahwa wisatawan domestik atau pariwisata domestik di ASEAN itu memang masih kuat sebelum COVID gitu ya nah sehingga tidak apa namanya tidak salah gitu loh ya sangat tepat himbawan dari sekjan PBB yang tadi bahwa kita harus mulai lagi menggalakkan apa namanya yang tadi domestik turism walaupun tadi dari pembicara sebelumnya Bumas Lura dan juga Pak Sapta dan Pak Edwin bilang belum bisa 100% gitu ya nah terus jadi makanya saya ingin mencoba membahas mengenai satu sisi kecil di dalam literatur kepariwisataan yang menurut saya sih bisa gitu kita lakukan saat ini saat ini dengan effort yang relatif mudah gitu tetapi mungkin bisa membantu industri pariwisata di Indonesia hal ini juga memperhatikan tren saat ini gitu ya tren saat ini masih dari apa namanya laporannya yang dibuat oleh Mastercard Kristen Rating yang kali ini mengenai Trends to Watch in 2020 mereka bilang bahwa saat ini pelancong-pelancong gitu ya orang-orang yang apa namanya berkunjung dari satu tempat ke tempat lain itu mereka ingin menikmati atau mendapatkan pengalaman yang pengalaman yang budaya yang sangat masih memperhatikan etikanya dan juga yang berkesinambungan gitu lalu mereka juga ingin berkontribusi pada perekonomian lokal dan sehingga bisa memberikan dampak yang positif pada komunitas tuan rumahnya gitu loh jadi ini sangat apa namanya sangat matching gitu ya dengan tadi yuk kita galakkan lagi domestik turism gitu nah lalu juga saya ingat apa namanya sebuah cerita atau pemaparan dari apa duta besarnya Indonesia untuk New Zealand Samoa dan Tonga Bapak Tantowi Yahya beliau bilang bahwa salah satu kunci sukses dari New Zealand untuk bisa bounce back gitu ya ketika dia terkena COVID ini adalah karena kekuatan domestik turismnya gitu jadi memang betul sebelum COVID terjadi apa warga negara New Zealand itu memang lebih memilih untuk berwisata di dalam negerinya sendiri jadi domestik turismnya memang sudah sangat-sangat-sangat kuat nah lalu ketika COVID-19 terjadi lalu sudah mulai masuk new normal si domestik apa namanya domestik turism inilah yang ternyata memang membuat perekonomian New Zealand ini bisa lebih cepat pulih dibanding negara-negara yang lain gitu jadi salah satu istilah yang terngiang-ngiang oleh saya itu adalah katanya disana orang-orang New Zealand itu salah satu slogan yang digaung-gaungkannya adalah visit your own backyard karena memang kan New Zealand memang betul bagus pemandangan alamnya dan sebagainya makanya jadi itulah mengapa apa namanya saya merasa ya berdasarkan kondisi dunia saat ini dimana tadi Bu Mas Kura juga bilang Pak Sabta bilang border belum dibuka gitu ya lalu jadi ya ini salah satu yang bisa kita melakukan melakukan domestic tourism dan yang lebih apa ya lebih tepatnya lagi gitu ya karena mungkin tidak bisa terlalu berkunjung ke tempat yang terlalu jauh kita melakukan kunjungan ke teman dan saudara atau visiting friends and relatives sering disingkat dengan VFR nah jadi ternyata kalau mendengarkan istilah bahasa Indonesia kan kesannya ini sih kegiatan sehari-hari banget gitu ya tapi ternyata hal ini adalah penting di literatur tourism gitu ya karena ya itu tadi ini poin yang ketiga dia itu merupakan kegiatan traveling yang dilakukan oleh seperempat dari seluruh kegiatan trip gitu ya di seluruh dunia itu laporan dari UNWTO tahun 2011 nah VFR ini pertama kali dikenalkan istilahnya itu oleh Jackson pada tahun 1990 dan itu bisa didefinisikan sebagai sebuah bentuk dari perjalanan yang melibatkan tinggal atau kegiatannya itu adalah mengunjungi teman dan keluarga jadi gak susah lah ya itu betul-betul apa istilahnya mencerminkan defin apa namanya definisinya gitu nah besar sekali kontribusinya VFR ini karena di Australia itu sendiri menurut penelitian yang dilakukan oleh Baker dan teman-temannya tahun 2017 48% dari domestic travel itu adalah untuk melakukan VFR nah kalau di Indonesia gimana berdasarkan literatur review yang saya lakukan beberapa minggu ini saya belum belum menemukan datanya gitu nah lalu VFR juga merupakan motif yang secara konsisten gitu ya di merupakan motif yang dipakai oleh para pelancong ini ketika mereka merakukan domestic travel gitu nah lalu nanti kita akan bahas di dua slide ke depan VFR ini mengunjungi teman dan keluarga ini dari zaman dulu sampai sekarang itu masih di underestimate gitu jadi hasil-hasil penelitian di literatur yang saya baca mereka pun mengakui bahwa angka yang mereka laporkan itu kemungkinan sih mungkin masih lebih rendah dibanding sebenarnya gitu jadi kemungkinan jumlah pelaku VFR ini lebih besar dari yang kita baca di literatur-literatur nah lalu poin berikutnya yang menurut saya juga penting adalah kegiatan VFR travel ini lebih sangat-sangat dipengaruhi oleh peran sertanya host atau tuan rumah gitu ya dalam proses pembuatan keputusan si calon pelancong calon traveler-nya gitu nah lalu kenapa sih harus diperbatkan gitu ya antara VFR tourism sama VFR travel gitu karena tadi saya sebutkan yang pertama kali memperkenalkan istilah ini kan tadi Jackson tahun 1990 nah Jackson sendiri beliau menggunakan istilah VFR tourism artikelnya yang sangat-sangat banyak disitasi oleh peneliti lain itu judulnya adalah VFR tourism is it was it underestimated gitu ya nah kenapa itu harus diperbatkan karena saya ini dulu definisi dari turis itu sendiri menurut labor turis itu adalah orang-orang yang mereka melakukan kegiatan untuk mencari kesenangan gitu ya mencari kesenangan ketika mereka berkenjung ke suatu tempat sedangkan menurut Baker tahun 2012 VFR tourism itu adalah VFR yang ya tadi kan dia berkunjung ke satu tempat untuk bersenang-senang walaupun di dalamnya ada kegiatan mengunjungi apa namanya teman dan keluarga tetapi secara kontras VFR sebagai sebuah tujuan yang utama atau kita sebutnya VFR travel itu mungkin apa namanya tujuan untuk bersenang-senangnya itu nomor ke sepuluh mungkin gitu ya karena biasanya orang yang melakukan VFR bukan biasanya jadi VFR travel itu sendiri tujuan utamanya adalah untuk mengunjungi teman dan keluarga gitu dia fokusnya pada kewajiban sosialnya dia untuk menjalin silaturahmi tadi yang disampaikan oleh Pak Sabta kan jadi walaupun tadi apa namanya kegiatan pariwisata itu multi-layer dan segala macam setidaknya kita juga bisa berwisata untuk melakukan silaturahmi nah inilah itu yang dikatakan silaturahmi dalam literatur tourism gitu jadi visiting friends and relations nah jadi sehingga akhirnya King pada tahun 1996 itu dia bilang bahwa VFR itu adalah salah satu komponen dari hybrid travel hybrid itu adalah kegiatan yang mencampur-campurkan berbagai motif gitu jadi bisa untuk senang-senang berwisata gitu ya atau bekerja dan mengunjungi teman dan keluarga dan kemungkinan besar sih kebanyakan dari kita juga pastinya sering melakukan hybrid travel ini gitu ya apalagi mungkin masyarakat Indonesia orang Indonesia yang kalau misalnya harus seminar atau ada rapat di luar kota gitu ya lalu di kota itu ternyata ada teman atau keluarga kita tuh kayaknya merasa aduh kayaknya nggak enak gitu kalau tidak mengunjungi teman dan keluarga itu gitu kan jadi akhirnya kita bukan hanya datang ke tempat itu untuk melakukan kegiatan bisnis atau kerja tapi juga mengunjungi teman dan keluarga juga adalah misalnya ketika kita sebetulnya tujuan awal pergi ke satu tempat itu misalnya ke Bali itu adalah untuk berwisata aja gitu ya tapi di sana ada teman atau ada sodara malah ya kalau ada sodara kayaknya nggak enak dong kalau kita ke sana nah jadi yang tadinya hanya pure wisatawan akhirnya karena akhirnya dia juga mengunjungi teman atau keluarga seharusnya dia itu dikategorikan di VFR travel gitu loh nah itulah kenapa akhirnya Baker di tahun 2012 itu dia membuat sebuah model VFR untuk bisa lebih jelas mendefinisikan VFR itu sendiri dia menggunakan dua kategori yang pertama adalah akomodasi yang dipakai dan juga tujuan dari kunjungannya itu sendiri gitu jadi dari dua kategori itu akhirnya ada empat kelompok ada empat kelompok traveler VFR traveler yang pertama itu adalah PVFR itu yang memang betul-betul atau pure VFR jadi pure visiting friends and relations travelers gitu jadi memang orang-orang yang berkunjung ke satu daerah hanya untuk mengunjungi teman dan keluarga biasanya mereka-mereka itu tinggalnya juga di rumah-rumah teman dan keluarganya lalu kategori yang kedua kelompok yang kedua itu adalah CVFR jadi adalah orang-orang atau traveler yang mereka tujuan untuk perginya itu sebetulnya untuk mengunjungi teman dan keluarga tetapi mereka lebih memilih untuk tinggal di akomodasi yang komersial di hotel di lost man atau di Airbnb misalnya gitu ya nah itu tipe yang kedua lalu yang ketiga itu adalah EVFRs yaitu yang exploiting visiting friends and relatives nya gitu ya nah jadi mereka-mereka itu sebetulnya adalah apa ya memilih untuk tinggal di teman dan keluarga rumah teman dan keluarga mereka tetapi tujuan mereka pergi yang mereka state gitu ya yang mereka sebutkan ke orang-orang itu adalah untuk berlibur bukan untuk ngunjungin teman dan saudara gitu nah orang-orang di kelompok ketiga inilah yang dikatakan oleh para peneliti sebelumnya sehingga akhirnya underestimate itu yang nggak kehitung gitu loh jadi seharusnya EVFRs ini terhitung sebagai pengkontribusi ke dalam jumlah traveler VFR gitu tapi karena mereka ketika ditanya pada saat questionnaire misalnya mereka tidak bilang kalau mereka itu pergi ke satu tempat tujuan wisata itu untuk mengunjungi teman dan keluarga padahal mereka tinggal di teman dan keluarga yang kalau tinggal di rumah teman dan keluarga kan berarti apa most likely mereka pun akan mengunjungi teman dan keluarganya gitu kan ya nah lalu yang terakhir itu adalah yang memang betul-betul purely pergi ke suatu tempat untuk melakukan kunjungan wisata jadi mereka juga tidak ada teman dan keluarga di sana dan tinggal di akomodasi komersial nah lalu bagaimana sih VFR travel ini bisa membantu industri turism gitu nah ini jadi tadi kan saya apa memberikan alternatif atau rekomendasi bahwa kita bisa melakukan VFR travel gitu ya untuk membantu industri perwisata tapi bukan cuma saya yang ngomong gitu gitu saya juga mendapatkan ide itu setelah membaca literatur review kan nah menurut ahli-ahli ini tadi juga disampaikan ketika saya membahas yang apa ada empat kategori itu VFR travelers pelancong yang mengunjungi teman dan keluarganya itu bisa dan ternyata memang betul banyak yang tinggal di akomodasi komersial gitu ada salah satu hasil penelitian orang Jepang gitu ya yang menyebutkan bahwa justru banyak sekali yang walaupun mereka tujuannya adalah untuk mengunjungi teman dan keluarga mereka tapi mereka memilih untuk tidak tinggal di tempat teman dan keluarganya karena mungkin agar bisa lebih fleksibel dengan waktu gitu ya agar bisa agar tidak apa ya kalau kita apalagi kalau orang Indonesia kan suka gak enakan gitu ya takutnya kebiasaan kita dengan kebiasaan tuan rumah itu berbeda nanti ada konflik dan seterusnya jadi banyak sekali VFR travelers yang akhirnya memilih untuk tinggal di apa akomodasi komersial dan ini tentu akan membantu industri pariwisata kan jadi mereka apa mendatangkan omset buat hotel lost men dan seterusnya lalu apa orang-orang yang berkunjung ke teman dan keluarga itu VFR traveler ini ternyata mereka juga sering sekali yang akhirnya terlibat dalam aktivitas-aktivitas di luar kunjungan teman dan keluarga itu misalnya aduh saya sebetulnya pergi ke Jauja itu untuk menghadiri nikahan teman gitu ya tapi kan Bandung Jauja itu udah jauh gitu kan aduh sayang kalau gak kemana-mana gitu kan akhirnya mengunjungi objek wisata di sana gitu kan nah seperti itu jadi akhirnya juga berkontribusi pada pariwisata lokal terus saya juga makan di rumah makan yang lokal dan seterusnya lalu ini juga apa namanya hasil penelitian yang penting menurut Mace dan teman-teman tahun 95 mereka menemukan bahwa VFR traveler ini orang-orang yang pergi ke satu tempat untuk kunjungan teman dan keluarga ini ternyata banyak yang tinggalnya lebih lama dibanding yang pure tourist gitu lalu mereka juga apa namanya melakukan kunjungan wisata yang berulang gitu karena kan kalau misalnya sebagai turis apalagi sebagai orang Indonesia gitu ya yang mana biasanya atau terutama saya lah ya yang ingin mengunjungi sebanyak mungkin destinasi wisata gitu biasanya males gitu kan kalau misalnya mengunjungi satu tempat yang sama itu-itu aja sedangkan masih banyak tempat lain yang belum saya kunjungi gitu kan ya nah tapi kalau untuk VFR traveler hal ini tidak berlaku karena di sana ada teman-teman dan keluarga mereka mereka kesana lagi untuk menjalin silaturahmi itu tadi gitu nah oleh karena itu VFR travel ini juga lebih kuat terhadap apa perubahan kondisi ekonomi juga tidak apa ya sedikit sekali kena dampaknya dari apa seasonality gitu jadi musim-musiman kalau misalnya sebagai turis kan paling kita pergi pada saat musim liburan misalnya kayak gitu nah tapi kalau untuk VFR bisa dilakukan kapan aja gitu kan ya nah seperti itu lalu ada note penting juga bahwa jadi dalam aktivitas VFR travel ini ternyata yang akhirnya berkontribusi pada apa namanya tourism industry itu bukan hanya bukan hanya travelernya gitu bukan hanya pelancongnya bukan hanya orang yang berkunjung saja tapi juga tuan rumahnya gitu karena mereka ingin menjamu tamunya jadi yang akhirnya membayarkan hotel membayarkan makan membayarkan transport dan lain sebagainya mungkin bisa tuan rumahnya gitu nah lalu juga hal ini tentu membantu ekonomi lokal gitu ya nah berikutnya nah lalu kita dihadapkan dengan itu tadi the new normal kenapa sih saya bilang VFR travel ini bisa kita lakukan di era new normal ini untuk membantu perekonomian Indonesia karena satu VFR sebagai motif itu lebih bisa diterima gitu ya lebih tidak tabu gitu dibanding saya bilang eh saya mau ke mau ke Jogja untuk jalan-jalan gitu kan lebih diterima eh itu teman ada yang mau nikah gak enak atau saudara mau nikah saudara dekat sekali mereka mengharapkan dukungan secara langsung gitu ya jadi saya kesana gitu kan itu lebih bisa diterima lalu dengan melakukan VFR travel juga dirasakan lebih aman gitu karena tadi juga sudah disampaikan sama Pak Sabta ya jadi walaupun sekarang sudah apa namanya travel restrictionnya sedikit demi sedikit diperlonggar orang sudah mulai banyak banyak gitu ya yang mulai beraktivitas lalu apa ya protokol kesehatan juga jadi sedikit melonggar juga gitu nah kita kan tidak mau seperti itu ya jadi dengan melakukan VFR travel kita bisa mendapatkan perasaan yang lebih aman gitu loh karena kenapa karena kalau kita melakukan VFR travel tadi kan sudah disampaikan biasanya kita menggantungkan pada informasi yang diberikan oleh host gitu ya jadi kita bisa mendapatkan informasi yang lebih reliable lebih lengkap lebih terpercaya gitu dibanding dengan mendapatkan informasi-informasi dari internet misalnya gitu jadi kan sehingga kita bisa yakin bahwa misalnya destinasi lokal nanti yang akan kita kunjungi itu memang betul aman gitu ya lalu VFR travel juga dirasakan lebih aman karena kita seperti yang tadi disampaikan bisa tinggal di rumah-rumah teman dan keluarga yang terpercaya gitu apalagi terutama dalam hal menjaga protokol kesehatannya gitu nah itu ya nah lalu berdasarkan pengalaman saya pribadi bisa dibilang penelitian kecil-kecilan metodenya autoetnografi gitu jadi saya sebagai apa participantnya itu sendiri nah menurut pengalaman itu ternyata masih banyak sekali destinasi turis lokal kalau tadi istilahnya Pak Sabta tuh lokal destination gitu ya yang saya dulu nggak tahu gitu dan mungkin saat ini juga masih banyak sekali destinasi-destinasi lokal yang dekat sekali sebetulnya lokasi maaf waktu sebentar lagi ya oke itu kita nggak tahu jadi saya harus cari di internet dan sebagain macam nah sehingga lokal destination ini harus dipromosikan dengan lebih intensif lalu ketika saya mulai menginformasikan hasil kunjungan wisata saya gitu ya ternyata banyak juga temen yang meminta informasi lebih banyak itu menandakan apa ternyata mereka juga nggak tahu tuh tentang destinasi-destinasi lokal yang dekat dengan mereka juga gitu loh dan ternyata ya mereka juga tidak mengunjungi destinasi-destinasi lokal itu jadi dalam kasus ini saya bertindak sebagai apa ya alatnya marketing communication si destinasi lokal itu gitu postingan-postingan saya di media sosial itu bisa membentuk apa menumbuhkan keinginan mereka untuk juga kunjung gitu nah selain itu juga banyak teman saya yang bilang eh itu mah dekat banget sama rumah saya itu ada di halaman belakang rumah saya gitu dan akhirnya mereka malah ngundang lagi ayo kalau gitu dateng lagi ke rumah saya gitu nah itu kan berarti menandakan juga bahwa memang ada invitation ada undangan untuk melakukan VR travel gitu nah dari literatur review lalu juga dari penelitian kecil-kecilan saya mengajukan beberapa rekomendasi jadi mulailah yuk kita mulai melakukan VFR travel yang domestik gitu ya terutama yang lokal tentu saja secara bertanggung jawab selalu menjaga protokol kesehatan agar kita bisa membantu sedikit tadi kan dibilang mungkin akan kembali dibuka bulan Januari nah dalam rangka menunggu bulan Januarinya kita bisa melakukan ini gitu nah kalau misalnya sama seperti saya kesulitan mendapatkan informasi mengenai destinasi-destinasi lokal bisa dicek di website yang ini tapi tetap di list yang ini pun yang kecil-kecilnya yang lokal-lokalnya itu gak ada gitu di dalam list ini oleh karena itulah sangat penting power of EWOM nah kita sebagai masyarakat Indonesia gitu ya mulailah mengiklankan destinasi-destinasi wisata lokal yang dekat dengan rumah kita dengan lokasi kita gitu loh dan sekaligus undang teman-teman dan saudara kita untuk datang ke rumah kita lalu kita nanti ajak ke sana gitu ayo main ke rumah di dekat rumah saya ada ini loh bla 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 gitu nah ini rekomendasi ini berdasarkan pada hasil penelitian para ahli ini yang bilang tadi ya EWOM itu sangat penting dalam VFR travel lalu juga memperhatikan tadi tren yang tadi saya sampaikan yuk kita mulai tadi ya destinasi lokal dengan mengunjungi destinasi lokal berarti kita itu sudah berkontribusi ke Indonesian tourism industry juga membantu mengurangi carbon footprint gitu karena kita nggak jauh-jauh ya kita nggak pakai pesawat jauh-jauh gitu nah gitu nah terus juga untuk tadi kita cobalah kalau memungkinkan pilih perusahaan-perusahaan yang dari micro small and medium enterprise gitu paling ini nanti saja udah habis ya Bu Dinda baik nanti kita lanjut di sesi tanya-jawab aja ya Bu Happy ya karena ternyata disini saya lihat ada beberapa pertanyaan yang memang sangat menarik juga untuk kita bahas jadi untuk mempercangkat waktu disini saya akan mengundang Ibu Lely Lisme untuk bertanya secara langsung terhadap kepada pembicara ya Ibu Lely Ibu Lely Pak Dinda kalau gitu tolong dibaca chatnya aja oh chatnya aja baik-baik itu waktunya ya oh mangga 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 Pak ada pertanyaan pertama dari Ramadhani Prianda Tana disini saya ingin bertanya pada pembicaraan pertama pembicaraan pertama artinya Ibu Mas Rura apakah efek yang paling dirasa oleh para UMKM yang bermain di bidang pariwisata di tengah COVID ini Ibu sekarang ini sudah banyak tempat wisata yang sudah new normal terus berikutnya berikutnya sebentar lalu ada juga pertanyaan dari Nci untuk saat ini apakah Indonesia Turism ada kerjasama dengan yang lain untuk menghadapi COVID-19 seperti yang kita tahu UNWTO sudah memberikan measure to support travel dan turism pertanyaan berikutnya saya melihat negara lain pertanyaan dari Liana Wijaya saya melihat dari negara lain sudah berupaya meningkatkan daya beli dan ekonomi rakyat dengan mengeluarkan voucher belanja akhirnya di negara tersebut ekonominya bisa tergerak mungkinkah voucher itu juga bisa digunakan pada turism di Indonesia dan yang terakhir pertanyaannya ada dari Dian Indiyati disini sebetulnya bukan pertanyaan jadi ingin menyampaikan bahwa dari pemerintah sudah ada kebijakan dan simulasi protokol kesehatan bagi industri pariwisata di masa pandemi maka ada program pengembangan desa wisata melalui CBT dengan konsep Pente Helix di Telkom Universiti mungkin bisa membantu dan bisa bekerja sama itu dari Bu Dian terima kasih atas pertanyaannya para partisipan untuk para penyaji silahkan dijawab pertanyaannya Bangga saya Mbak Marun sebentar ya saya jawab kebetulan saya ada janji lagi ya Bangga ya pertama saya mau berikan masukan kepada Mbak Happy ya Pak ya tolong WFR itu Visit Family and Relative itu memang sudah cukup lama ya tapi mestinya masukin fenomena mudik mudik itu dampaknya besar justru jangan kita terpengaruh hanya si Baker si Jackson itu itu kan dia melici di Eropa sana mudik itu involve ekonominya besar banget dan jutaan disana juga ada di Eropa di Perancis itu kan dia pulangnya setiap Natal sudah itu juga WFR hati-hati harus ada ada kehatian harus ada protokol Itali itu begitu banyak korban karena WFR karena anak cucunya datang ke neneknya di Patijoko mati semua nenek-neneknya anak-anaknya sehat di Spanyol dibuka lagi lockdown sampai tiga kali karena WFR jadi hati-hati ini saya pesen penelitiannya harus hati-hati WFR kenapa ya terus juga kemarin Cardis Park Sumatera Barat dia terakhir semua protokol dipakai dia terakhir mengunjungi ini di berita viral mengunjungi adiknya kebetulan karena makan dia buka akhirnya dia terkena adiknya yang tiga itu sudah COVID positif tadinya Cardis yang enggak ini sekedar tambah masukkan tapi yang penting itu mudik itu sudah menjadi fenomenal dan tradisional nah yang saya ingin tadi Mbak Dinda mengenai dunia internasional sudah pasti kita ruta UNWTO kebetulan saya tidak disebut saja tadi saya kan lama di pariwisata dari mulai kunclung sampai kuncling nah jadi kita itu member UNWTO sudah itu kita member WTTC dari bisnis nah sekarang juga kita member dari World Tourism Forum Institute jadi pasti karena ini fenomena global yang enggak nurut itu biasanya Amerika kayak Amerika itu seperti itu berapa yang meninggal ya kan dan juga orang-orang yang bandel seperti Itali itu Itali itu tadinya menganggap enteng dia masih ada midnight ada macam-macam ternyata itu kalau dari segi Sari itu kesombongan yang luar biasa ya akhirnya karena sendiri kan manusia diciptakan lemah kalau dari sisi wahadis atau Qurannya jadi enggak boleh sombong apalagi sombong sama Allah negara yang super powernya kena yang ekonominya hebat Cina kena semua kena nah itu jadi kalau yang hati-hati itu mestinya itu jadi dunia internasional sudah sangat-sangat itu bahkan minus dari Amerika itu 16% ekonomi growthnya Indonesia minus 55,3 jadi ini memang semua sedang keadaan susah oleh karena kita di samping berusaha juga kita harus menggunakan apa rasio kita agar kita tidak tambah lagi terus terpapar ya kan nah mengapa tadi ujung-ujungnya karena orang melihat ini terbuka data itu 160 sekarang nah yang dilihat bukan yang 160-nya grafiknya naik terus eksponensial kan harusnya kalau grafik naik terus turun jadi grafik itu harus landai nah seperti itu siapa yang cepat landai yang paling cepat di ASEAN landai adalah Vietnam dia naik turun landai rata buka sekarang Thailand naik turun landai Singapura juga 50-50 nah seperti itu itu mungkin yang saya masukkan jadi menurut saya tetap pariwisata menjadi prioritas sudah mulai dibuka tapi protokol kesehatan makanya sekarang pakai sanksi pun masih berat itu yang harus dilakukan mengapa? karena kita suka abai tidak menganggap itu menjadi bahaya nah ini jadi ekonomi penting tapi juga kesehatan penting kalau enggak nanti bumerang bumerang apa kalau dulu cuma teroris itu kualisasinya gampang kalau sekarang tidak terdeteksi ada OTG nah OTG itu dua bahayanya satu orang tanpa gejala dua orang tanpa gaji nah orang tanpa gaji juga bahaya karena dia kalap juga gitu paling bahaya ya Pak iya 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 jangan peduin ya itu itu juga bahaya jadi Mbak Evi tolong tuh mudik jangan pakai back rejection aja mbak Dinda saya mohon maaf karena jam tiga karena biasa jam bayaran beda-beda itu tergantung terima kasih Pak Sabta terima kasih Pak Sabta terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selalu Pak sekolah harus digubah menjadi lebih IT jangan jangan servis lagi sekarang pakai IT gimana munjungan itu kan orang Sunda sekarang pakai munjungan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Selamat malam 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 baik saya coba jawab pertanyaan yang tadi ditanyakan mengenai UKM ya jadi karena memang 80% tadi saya sampaikan usaha mikro kecil menengah ini ada di di sektor pariwisata nah salah satunya mungkin kita kasih contoh teman-teman yang bergerak di kuliner teman-teman yang bergerak di industri oleh-oleh gitu ya kemudian juga teman-teman yang bergerak di sewa mobil yang seperti itu nah saat ini memang mereka kan semua kemarin berhenti nah sekarang kita sudah mulai lagi memang tadi saya bilang kita travel belum ada efeknya belum ngefek belum dapat belum kebagian rezeki kita kayaknya masih puasa agak lama tapi mereka sudah mulai mereka sudah mulai dapat ini sekarang kan kayak orang-orang yang ke Bandung walaupun mereka on arrangement mereka sudah mulai belanja beberapa toko oleh-oleh di Bandung sudah mulai buka sudah mulai dikunjungi keripik-keripik yang di pasar kosambi sudah mulai rame lagi terus makanan-makanan lokal jalan-jalanan lokal di Bandung sudah mulai dikunjungi lagi nah ini salah satu impact yang sudah mulai kerasa artinya ini kan sudah mulai bergerak ya ininya apa ekonomi di tingkat bawah artinya kalau sudah bergerak ini kan kita berharap artinya walaupun dengan segala macam konsekuensinya gitu tapi kita berharap dengan bergeraknya ekonomi di yang level yang paling bawah makanya saya tadi bilang kalau recovery memang yang paling kena impact itu adalah micro UMKM tapi begitu recovery mereka duluan mereka duluan yang akan impact yang akan recovery kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai kerjasama dengan negara lain kemarin saya kebetulan mewakili private sector dengan Kemenparekraf kita baru meeting dengan subregional ASEAN atau East ASEAN memang kita mencoba untuk membuat beberapa kerjasama dalam rangka untuk menggerakkan pariwisata ini tidak hanya di Indonesia tapi juga dengan negara ASEAN tetapi itu tidak mudah tidak mudahnya karena apa itu tadi kondisi negara kita masing-masing berbeda kita mau bikin travel bubbles aja sampai hari ini kita belum selesai jadi untuk travel bubbles aja yang subregional artinya cuma negara yang negara kecil aja Singapura atau dengan Brunei dengan Filipina itu sebelum karena masing-masing juga masih wait and see kondisinya seperti apa jadi tidak akan mudah dan akan butuh banyak effort buat masing-masing negara untuk menerapkan travel bubbles indeed kita dari pariwisata kita kepengen dibuka kepengen segera bergerak tapi ternyata tidak semudah itu jadi kalau Anda tanya bagaimana dengan reopening ekonomi sampai 5 tahun ke depan saya gak bisa jawab karena kemarin pun kita juga hanya oke kita planning kita planning family trip kita planning untuk tour operator undang ke Indonesia atau kita juga undang influencer untuk datang ke beberapa negara ini if covidnya udah melandai tapi selama covidnya belum melandai atau vaksinnya belum ketemu kita tetap gak bisa ambil resiko untuk membahayakan kita dengan mengambil seperti itu kemudian untuk yang voucher 1 juta dengan nilai 2 juta saya gak tahu di negara mana yang mohon maaf yang memperlakukan itu tetapi di Indonesia gak ada jadi sampai hari ini tadi juga saya konfirmasi dengan beberapa teman di grupnya ketua DPD ASITES di Indonesia belum ada destinasi di Indonesia yang memberikan fasilitas gratis entrance karena kebanyakan entrance itu kan objek wisata itu kan punya swasta kecuali pemerintah mau salurkan uang untuk artinya ganti ya pemerintah yang bayarkan gitu untuk apa untuk negara untuk apa namanya untuk destinasi itu mungkin bisa tapi sampai hari ini kayaknya pemerintah belum ada kepikiran kita pernah ngajukan itu untuk mengedong track konserta bukan hanya kasih subsidi tiket tapi juga free entrance tapi sampai hari ini belum godok lagi kayaknya kebijakan itu mungkin itu Mbak Dinda jawaban dari saya terima kasih ya terima kasih Ibu Bas Rura baik Bapak Ibu sekalian tidak terasa ternyata sesi tanya jawab dan sesi pengeparan hari ini sudah sampai di penghujung acara banyak sekali insight yang kita dapatkan dari pariwisata dan COVID-19 gitu ya jadi saya yakin semua partisipan di sini ataupun semua orang di dunia itu sudah mulai jenuh dengan keadaan harus stay at home sebenarnya sudah melihat orang lain berwisata itu sudah mulai tergoda tapi ya itu jaga protokol kesehatan ya Bu jadi iya jadi semua harus dipastikan dengan baik dari mulai akomodasi dan sebagainya mudah-mudahan kita semua nanti selalu diberikan kehatan dan nanti ada kesempatan untuk berswisata lagi COVID segera hilang semua industri semakin membaik lagi ya Bu untuk semua Bapak dan Ibu partisipan di acara ini saya informasikan bahwa acara seminar ini rutin kami selenggarakan setiap dua minggu sekali gitu ya nanti informasinya selalu ada di Instagram seb underscore telekom university sebelum saya tutup acaranya saya juga informasikan bahwa sertifikat dan materi akan di-share ke email masing-masing yang sudah didaftarkan jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir materinya di mana materinya di mana nanti dikirim by email sebelum kami tutup juga acaranya kami ucapkan terima kasih banyak kepada empat pembicara hebat kita hari ini terima kasih atas insight dan terima kasih atas ilmunya lalu kepada Ibu Dekan FEB dan Bapak Dekan FIT atas kehadiran dan support yang sangat luar biasa untuk acara ini izinkan saya mengajak seluruh partisipan untuk berfoto bersama dulu untuk mengabadikan momen kita hari ini Pak Ardan mohon dibantu Pak baik Ibu baik Bapak Ibu semuanya dimohon untuk menghidupkan kameranya baik dimulai dari slide yang pertama 1 2 3 untuk slide yang kedua 1 2 3 slide yang ketiga 1 2 3 slide yang keempat 1 2 3 slide yang kelima 1 2 3 slide ke enam 1 2 3 slide yang ke tujuh 1 2 3 slide 8 1 2 3 slide terakhir 1 2 3 terima kasih Bapak Ibu saya kembalikan ke Ibu Dinda Mangga baik terima kasih banyak Pak Ardan terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu adik-adik sekalian saya tutup acara online training hari ini sampai jumpa di online training maaf online seminar berikutnya wassalam mohon maaf apabila ada kesalahan mudah-mudahan kita semua sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih Bumasurot terima kasih Pak Sabta terima kasih Pak Edwin terima kasih Ibu Dinda